Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi ilmu Cara membuat powerpoint efek sliding door seperti ini 6 slide dalam satu halaman Baiklah langsung saja disimak bagaimana caranya Pertama tentu saja kita buka microsoft powerpoint Setelah itu kita hilangkan add title dan subtitle nya Dengan cara di klik dan di delete Kemudian jika ingin mengganti warna background Klik kanan kemudian pilih format background Dan ganti warna sesuai yang kita inginkan Misalnya warna kuning seperti ini Atau jika tidak mau Contoh yang saya buat backgroundnya adalah berwarna putih Kemudian di atas background ini kita buat gambar persegi 4 Dengan cara klik insert Kemudian shape Dan pilih gambar berbentuk persegi 4 Klik di atas background Kemudian tarik dan buat ukurannya kira-kira seperti ini Sisakan sedikit di bagian ujung sebelah kanan Kira-kira bentuknya seperti ini Selanjutnya tambahkan satu gambar lagi Dengan pilih insert shape dan pilih gambar berbentuk seperti ini Kemudian tempel di atas background pertama Di ujung gambar persegi tadi Nah seperti ini letaknya Selanjutnya gambar persegi yang besar dan gambar yang kecil ini Dijadikan satu grup dengan cara diaktifkan Yaitu klik gambar besar Kemudian tekan control dan klik gambar kecil Setelah itu pilih format Kemudian pilih grup Dan klik grup Maka gambar besar dan gambar kecil ini akan menjadi satu grup Tujuannya agar mudah untuk diedit Selanjutnya hilangkan garis pinggir dengan memilih shape outline Kemudian pilih no outline Masukkan tulisan dengan memilih insert Dan pilih text box Ganti model, ukuran, dan warna font sesuai selera kita Setelah selesai tulisannya Tempatkan tulisan tersebut di ujung gambar kecil Seperti ini kira-kira letaknya Gambar besar, gambar kecil Jadikan satu grup dengan cara Klik gambar besar dan gambar kecil yang sudah satu grup tadi Tekan control dan klik tulisan Kemudian pilih format Dan pilih grup Maka gambar dan tulisan menjadi satu grup Kemudian gambar dan tulisan ini di copy Dengan cara yang mudah yaitu Tekan control dan huruf D Tarik gambar yang kedua ini Kesebelah kiri dari gambar yang pertama Posisikan letaknya kira-kira seperti ini Setelah itu ganti warna gambar yang pertama Atau yang kedua Sesuai yang kita inginkan Misalnya saya pilih gambar yang pertama Warnanya abu-abu lembut seperti ini Gambar kedua di copy Dengan menekan tombol control dan huruf D Sehingga jadi gambar ketiga Kemudian ubah warnanya Gambar ketiga juga di copy Jadi gambar keempat Gambar keempat copy lagi menjadi gambar kelima Gambar lima copy lagi menjadi gambar keenam Masing-masing gambar dari gambar satu sampai keenam Diberi warna yang berbeda agar lebih menarik Selanjutnya agar letak gambar bagian atas bagian bawah Dan jarak antara gambar yang ada huruf satunya Menjadi sama Blok gambar Setelah aktif pilih format Kemudian pilih line Selanjutnya pilih line middle Untuk meratakan bagian atas dan bagian bawah Klik line kembali Kemudian pilih distribusi horizontal Untuk menyamakan jarak antara gambar yang ada tulisan satunya Antara gambar satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Mohon maaf saya samakan dulu gambar persegi dan gambar kecil pada gambar satu Langkah berikutnya gambar kecil yang berbentuk segitiga dan ada tulisan satunya Digeser atau ditarik ke bagian tengah gambar pertama seperti ini Selanjutnya untuk gambar nomor dua juga Gambar segitiga dan tulisannya di klik dan ditarik ke Atau digeser ke bawah Posisinya seperti ini Lakukan untuk gambar ketiga, empat, lima, dan enam Atur letak gambar segitiganya sedemikian rupa sesuai yang kita inginkan Nah kira-kira jadinya seperti ini Selanjutnya tiap gambar diberi efek Agar masing-masing gambar akan terlihat lebih timbul Dengan cara pilih save efek Kemudian pilih offset right Sehingga gambar satu terlihat lebih timbul dan mempunyai batas dengan backgroundnya Kemudian klik gambar kedua Pilih save efek Dan pilih offset right Sehingga gambar kedua juga memiliki efek timbul Begitu juga selanjutnya untuk gambar ketiga Keempat, lima, dan enam Klik masing-masing gambar Kemudian pilih save efek Dan pilih offset right Untuk memberikan efek timbul Selanjutnya ke enam gambar ini akan dipindahkan ke bagian sebelah kiri Caranya yaitu blok semua gambar Setelah di blok gambar akan aktif seperti ini Selanjutnya gambar ditarik ke sebelah kiri Tetapi usahakan gambar nomor enam yang paling atas Tidak melewati batas ruler Tetapi usahakan letaknya seperti ini Jadi gambar yang terakhir atau nomor enam Berada masih di dalam batas ruler Agar gambarnya nanti tetap terlihat ketika di dalam slide show nya Setelah itu halaman yang berwarna putih ini Bisa diisi dengan tulisan dan gambar Sesuai yang kita butuhkan Kemudian tulisan dan gambar ini dijadikan satu grup Dengan cara klik tulisan Kemudian tekan control dan klik gambar Setelah itu pilih format Dan pilih group Kemudian pilih animasi Pilih fly in Kemudian pilih from left Setelah itu Klik kanan Dan pilih send to back Sehingga tulisan keutamaan menuntut ilmu dan buku ini Akan memiliki efek Seperti yang kita lihat pada slide show ini Nah seperti ini Selanjutnya halaman pertama yang berwarna abu-abu Ditarik dan digeser ke sebelah kanan Nah letaknya kira-kira seperti ini Setelah itu diisi dengan tulisan dan gambar Sesuai dengan bahan ajar Atau tugas yang akan diselesaikan Selanjutnya klik halaman yang berwarna abu-abu Tekan tombol control Kemudian klik tulisan yang pertama dan kedua Setelah itu pilih format Dan pilih group Sehingga halaman pertama yang berwarna abu-abu ini Dan tulisannya akan menjadi satu group Setelah itu halaman pertama ini Diberi animasi dengan Klik animasi Kemudian pilih fly in Kemudian pilih from left Kemudian atur start After previous Setelah itu durasinya 1,5 sekon Kemudian klik kanan pada gambar Dan pilih send to back Agar halaman pertama ini kembali ke posisi semulanya Nah seperti ini Dan pada tulisan keutamaan menuntut ilmu Juga di klik kanan Kemudian pilih send to back Agar ia kembali ke halaman di belakang Halaman yang abu-abu Nah seperti ini Selanjutnya klik halaman atau slide kedua Tarik ke sebelah kanan seperti ini Setelah itu Ubah angka 1 Menjadi angka 2 Dan selanjutnya Isi halaman ini dengan tulisan dan gambar Sesuai yang kita inginkan Selanjutnya tulisan, gambar, dan halaman kedua ini Dijadikan grup Dengan cara diaktifkan semuanya Kemudian pilih format dan pilih grup Setelah itu diberi animasi Pilih animasi Kemudian fly in Kemudian Kemudian pilih from left Sehingga gambar bergerak dari kiri ke kanan Setelah itu Pada halaman kedua ini Klik kanan Dan pilih send to back Agar gambar kembali ke posisi seperti semula Karena halaman ini ada di bagian kedua Maka klik kanan kembali dan pilih send to back lagi Nah tulisan menuntut ilmu ini Kembali di klik kanan dan send to back juga Agar kembali ke posisi semula Maka jadilah hasilnya seperti ini Slide pertama Slide kedua Baiklah dilanjutkan Langkah berikutnya Pindahkan slide atau halaman ketiga Ke bagian sebelah kanan Sehingga menutupi tulisan yang ada pada halaman 2 Ganti angka 1 menjadi angka 3 Kemudian isi halaman 3 ini dengan tulisan dan gambar Jadikan satu grup tulisan, gambar, dan halaman 3 Kemudian beri animasi Setelah itu kembalikan halaman 3 pada posisi semula Dengan klik kanan Send to back Kemudian Klik kanan lagi Send to back lagi Kemudian Klik kanan lagi Send to back lagi Nah sampai 3 kali Kemudian tulisan keutaman menutup ilmu juga di Klik kanan Dan pilih send to back Kemudian lakukan hal yang sama pada halaman keempat dan kelima Dengan cara ditarik Diisi dengan tulisan dan gambar Dibuat grup Kemudian diberi animasi Untuk halaman keempat ini Lakukan send to backnya Sebanyak 4 kali Agar halaman 4 ini kembali ke posisi semula Tulisan keutamaan menutup ilmu ini Dan gambar buku Sebaiknya dibuat terakhir saja Setelah 6 slide selesai dikerjakan Agar tidak sering melakukan send to back pada gambar dan tulisan buku tadi Dan pada halaman kelima Send to backnya lakukan sebanyak 5 kali Agar gambar kembali pada posisi bagian kelima Klik kanan pada tulisan keutamaan menutup ilmu dan gambar buku Kemudian send to back supaya gambarnya kembali ke posisi semula Selanjutnya Tarik halaman ke arah kanan Letakkan posisinya Usahakan menutupi tulisan Dan pada halaman 5 Ganti angka 1 menjadi angka 6 Kemudian silakan isi halaman 6 ini dengan tulisan dan gambar yang kita inginkan Kemudian klik tulisan dan gambar Dan halaman 6 Pilih format dan pilih group Sehingga semuanya menjadi satu group Klik animasi Kemudian pilih fly in Dan pilih efek optionnya From left Sehingga geraknya dari kiri ke kanan Kemudian atur star dan durasi Untuk halaman 6 ini Karena terletak di posisi paling atas Jadi tidak perlu dilakukan send to back Seperti halaman 1, 2, 3, 4, dan 5 Setelah semua halaman diedit tulisan-tulisan Gambar-gambar Dan animasinya Maka hasilnya akan jadi seperti ini Yang pertama kali muncul adalah halaman background Bagian dasarnya Kemudian slide pertama Slide kedua Slide ketiga Slide keempat Slide kelima Dan slide keenam Jadi 6 slide dalam satu halaman Untuk meratakan slide bagian atas, bagian bawah, dan jarak antara slide Kita blok slide-nya Kemudian pilih format Dan pilih align Dan pilih align middle Untuk meratakan atas dan bawah Kemudian klik align kembali Setelah itu pilih distribusi horizontal Untuk menyamakan jarak antara gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Demikianlah cara membuat powerpoint dengan 6 slide dalam satu Yaitu efeknya sliding door Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax